Amerika Serikat memberikan ancaman ke China jika negara tersebut mengirimkan senjata ke Rusia untuk perang di Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, pada minggu 26 Februari 2023 mengungkapkan ultimatum AS tersebut. Ia mengatakan China akan mendapatkan kerugian nyata jika kirim senjata mematikan ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Ia mengatakan saat melakukan pembicaraan dengan China, pihaknya telah menekankan bahwa AS tak hanya membuat ancaman langsung. Komentar Sullivan itu muncul saat perang Rusia-Ukraina telah memasuki satu tahun. AS memiliki laporan intelijen bahwa pemerintah China sedang mempertimbangkan menyediakan drone dan amunisi perang untuk Rusia. Menurut sumber tersebut, China tampaknya belum membuat akhir mengenai pengiriman senjata ke Rusia. Hal tersebut dilaporkan karena negosiasi antara Rusia dan China tentang harga dan ruang lingkup peralatan sedang terlangsung. Pihak China sendiri secara aktif telah berdebat selama beberapa bulan terakhir apakah akan mengirim bantuan atau tidak. Terima kasih telah menonton!